Pemirsa kita beralih ke Kabupaten Tanah Laut. Hujan teras dengan durasi yang cukup lama membuat debit air di Waduk 1 Desa Benua Tengah Kesamatan Takisung Tanah Laut meninggi dan mengakibatkan tanggul jebol. Sebelumnya pertengahan Januari lalu, Waduk ini juga mengalami jebol akibat tidak mampu membendung air hujan yang turun selama 3 hari. Air terus keluar dari dalam Waduk 1 Benua Tengah setelah tanggulnya jebol akibat dorongan air yang memenuhi waduk. Jebolnya tanggul ini diduga Waduk tak kuat menampung debit air karena tingginya curah hujan yang terjadi hampir satu malam Sabtu lalu. Waduk di Kecamatan Takisung ini mengalami jebol untuk ketiga kalinya. Data sementara sekitar belasan hektare lahan pertanian dan palawija yang terdampak jebolnya Waduk 1 Benua Tengah. Waduk yang ada sejak 1955 ini merupakan aset provinsi di bawah balai wilayah Sungai Kalimantan III Direkturat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Jadi Waduk 1 Benua Tengah, Kecamatan Tengkisung ini memang sudah 3 kali loh. Ini ada pacamat, ada kadis tiwi juga, ada sudah 3 kali. Ini yang ketiga. Kemudian karena debit air, banyak curah hujan seharian semalaman. Akhirnya ini jebol lagi. Dan Waduk ini adalah informasi yang saya dapat dari tahun 1955. Asetnya aset provinsi, kemudian ini dikerjakan oleh balai wilayah Sungai Kalimantan III. Berdasarkan pantauan sementara, aparat desa setempat memastikan akibat jebolnya tanggul ini permukiman warga tidak terdampak. Namun belasan hektare lahan pertanian dan kebun palawija terendam. Air ini melewati sungai Kerukan, itu sampai ke Gunung Makmur, Sumber Makmur. Jadi, tapi di banteran itu penuh permukiman. Kalau yang mengingat kita jebol yang dulu itu kan sampai ke permukiman, karena debit airnya terlalu besar. Kalau ini merendam persawahan dan tanaman tol hujan, Pak. Jadi lu minta kepada Pak Kadas untuk mengingatkan warga yang di bawah mengantisipasi apabila air mulut semakin tinggi. Kembali jebolnya tanggul waduk yang berada di desa benua tengah ini membuat para petani tanaman padi dan palawija mengalami kerugian. Dari Tanah Laut, Zuki Fiyunus, Ainus melaporkan.